Intro Presiden Jokowi dodongkan bicara soal masuknya kapal Cina ke wilayah perairan Hatuna Kepelawan Rio Jokowi menyebut pernyataan yang disampaikan sejumlah menterinya sudah tepat dalam menanggapi persoalan ini yang berkaitan dengan Hatuna saya kira seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik kata Jokowi dalam rapat Kabinet Paripunan di Istana Merdeka Jakarta Senin 6 Januari 2020 rapat terbatas tersebut membahas rencana pembangunan nasional jangka menengah RPJMN 2020-2024 hadir seluruh menteri dan kepala lembaga termasuk Panglima TNI, Kapolri dan Kepala Bin meski membahas RPJMN namun dalam sambutannya Jokowi turut menyinggung soal pernerobosan wilayah Hatuna oleh kapal Cina bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan mengenai teritorial negara kita tegas Jokowi sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Muhammad dan Mahfud MD bersikap tegas terhadap masuknya kapal asing asal Cina ke wilayah perairan Natura Mahfud menyampaikan tidak ada negosiasi atas kasus tersebut sebab menurut dia perairan Natuna yang ada di Kepulauan Riemu telah merupakan wilayah Indonesia selamat menikmati